Intro Ya terima kasih Anda masih bersama kami di Mycara Luar Biasa Ya sahabat di rumah sesuai janji tadi ya dari Kak Eca dan saya Bahwa kita akan hadirkan sahabat dari Kak Eca Yaitu seorang psikolog namanya Kak Reti Oktania Saudata Ini psikolog yang ahli dalam menangani kasus-kasus yang dihapianak dan remaja Khususnya dalam kasus pelacahan seksual ya Betul ya Nanti akan semakin seru ulasannya Tapi kita akan bermain game Yay or Nay Wow kayak banget ya Yes or no maksudnya kita Yay or Nay Oke ini udah ada nih Nih tiga pasang buat Kak Eca Ini buat TV Tinggal jurinya adalah Kak Reti Oke Menangani permasalahan dan remaja adalah spesialisasi Reti Oktania Seorang psikolog klinis Dulusan dari Magister Profesi Psikologi Klinis Anak Universitas Indonesia ini Kerap menangani kasus-kasus yang melibatkan anak dan remaja Salah satunya pelecehan seksual Selain berpengalaman untuk konseling pribadi maupun kelompok Reti juga sering mengadakan grup terapi dan seminar-seminar Ia juga mendirikan rumah Dandelion Rumah praktik untuk menyelesaikan masalah-masalah seputar parenting Khususnya perkembangan emosi anak Oke ini udah ada nih sepasang-pasang yang akan bermain Kak Eca TV sama aku Nanti jurinya Kak Reti Oke Aku akan jadi juri Oke kita lihat Cara mainnya adalah sebenarnya teman, sahabat dirumah teman-teman Nah di TV Plasma akan muncul beberapa gambar Nanti kita tebak apakah ini masuk kategori pelecehan seksual atau tidak gitu ya Yes or no? Oke nanti, nanti bantu ya Oke kita mulai Udah siap? Siap Sambat dirumah siap? Oke ini gambar yang pertama Ini termasuk kategori pelecehan seksual atau tidak ya? Nih, 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 nih Betul gak? Bersalaman itu termasuk pelecehan seksual atau tidak? Tidak Yeay Oke Karena biasanya bersalaman itu konsensual ya Kalau kita mau ngajak salaman Ya Rekan bersalaman kita itu dengan sukarela Membalas jabat tangan kita Oke Amal Berkenalan kan ya? Oke berikutnya Ikutannya sampai dirumah ya Yes Yes Nah Cat calling Cat calling Ah jasa abad dirumah jawab apa nih? Yes or no? Yes kan? Oke kenapa tuh Kak Reddy? Oke kenapa sih cat calling ini termasuk pelecehan seksual Yang bisa terjadi pada anak Dan ini lumrah banget sering terjadi Karena cat calling itu adalah Memanggil sebutan Yang berorientasi pada penampilan fisik Atau seksualitas Seksi nengok dong gitu ya Cewek nengok dong cantik Atau cuma cukup dengan siulan kadang-kadang Iya kadang-kadang betul Hanya siulan Gitu aja itu juga termasuk Yes betul cat calling adalah salah satu jenis pelecehan Cat calling sudah jelas Pelajaran seksual Kita lanjut kepada Yang lain Gambar berikutnya Pasti doang Pasti doang menyentuh bagian sensitif tubuh seseorang Betul ya Sahabat dirumah betul ya Yes Yes betul Ini setuju semua ya Enggak ada dispute bahwa ini bentuk pelecehan seksual Iya betul Enggak boleh ya Oke berikutnya Menatap seseorang dari ujung kepala hingga kaki dengan penuh nafsu Wow Yes Yes betul Betul sekali Ini bentuknya walaupun tidak berupa sentuhan langsung Tetapi ini bentuknya non-verbal Iya non-verbal Iya betul Jadi bentuknya kayak cat calling tadi itu ya Tapi berorientasi pada fisik Karena dia melihat dari ujung kaki, ujung kepala Dengan tatapan yang juga tidak appropriate Ini termasuk lain Contohnya musik begini kali ya Gitu kali ya Wah itu gak boleh tuh Gak boleh Gak boleh Gak boleh Gak boleh gitu ya Oke berikutnya Memuji boleh lah ya Betul gak tuh Memuji ini secara garis besar tidak termasuk pelecehan seksual Kecuali pujiannya berbentuk ke menyerempet-nyerempet ke yang tadi Sensitive Misalnya kok ininya ukurannya seperti apa Pujian-pujiannya seperti itu yang akhirnya menyerempet kepada seksualitas Lagi-lagi tadi ketubuhan Itu bisa jadi maksudnya tadi Cat calling juga Oh jadi misalnya wah Kok dilihat Misalnya ya bagian belakang kamu semakin ini Oh itu malah Malah udah menjurus sekali Iya Tapi baju kamu bagus banget deh Seksi deh hari ini Nah Itu juga udah termasuk Oke Wow Oke Ada lagi Ini dia Oh udah Oh udah Ternyata sudah Ini baru beberapa Dari begitu banyak Contoh-contoh perilaku yang termasuk pelecehan seksual Betul Kalau misalnya tadi ini udah ada kejadian-kejadian kayak ini Korban-korban yang mengalaminya Kita harus apa sih Kak Langkah yang tepat gitu Setelah mengalaminya Edukasi pencegahan tadi udah ini penanganannya Penanganannya Iya apa ya Tadi aku senang banget udah dikasih contoh beberapa pelecehan seksual Di luar itu aku mau nambahin aja Ada beberapa jenis lain Seperti misalnya sentuhan Penetrasi Bentuk yang lainnya juga ada yang Ekshibisionis Jadi menampilkan Apa namanya Bagian-bagian private kepada anak Itu juga termasuk pelecehan seksual Lalu penanganannya seperti apa Penanganan ini bisa Dilakukan oleh satu Orang-orang terdekat Anak Yang kedua Oleh ahlinya Kalau oleh Orang-orang terdekat anak Tentu dengarkan Dan terima pengalaman anak Perlu kita berikan kepada anak adalah Rasa aman dan diterima Itu oleh orang-orang terdekat Lalu kalau untuk ahli Kalau anak membutuhkan bantuan psikolog Apa ya yang psikolog bisa lakukan Yang pertama tentu Kita akan menciptakan ruang aman Untuk anak bisa menceritakan pengalamannya Kalau anak bisa menceritakannya secara langsung Melalui observasi Wawancara klinis Psikolog bisa dapatkan datanya Tapi ada banyak anak juga yang Tidak bisa secara langsung dapat Menceritakan pengalamannya Psikolog tentu dapat mencari cara Untuk bisa menggali itu Dengan menggambar Dengan misalnya Menggunakan alat-alat tes tertentu Ditampilkan pola gambar tertentu Lalu anak bisa menceritakan pengalamannya Bisa juga dengan terapi-terapi tertentu Sehingga anak bisa terbuka Mengeluarkan pengalamannya Setelah itu Setelah psikolog bisa mendapatkan Gambaran pengalaman anak Anak tentu mendapatkan tindak lanjut Ketika ahlinya Coba menangani korban Kan mereka menunjukkan gambar-gambar Gambar-gambarnya seperti apa sih? Nah aku nih ada beberapa contoh Gambar dari korban Kekerasan seksual Atau kelecehan seksual Nanti mungkin bisa ditampilkan Dan gambar-gambar ini Biasanya punya red flags ya Punya Bendera merah Yang bisa kita lihat Wah ini Adalah tanda-tanda yang cukup obvious Yang menunjukkan mereka sebagai korban Yang pertama kita lihat Ada simbol phallic Simbol phallic ini adalah Simbol-simbol yang Mengingatkan kita pada bentuk Alat kelamin laki-laki Atau alat kelamin perempuan Bisa dilihat disini Itu cukup obvious ya Lalu yang kedua Pemilihan warna Kalau misalnya kita lihat Disini itu warnanya hitam Ada beberapa pilihan warna lain Biasanya merah yang menyala Atau ungu yang menyala Lalu yang ketiga Biasanya ada Mulut yang terbuka Berarti ada warna Ada gambar Lalu ada Iya Ada mulut yang terbuka Kalau misalnya Ada bisa ditampilkan Jenis-jenis gambar yang lain Bisa terlihat juga Di gambar yang lain Nah itu ada mulut yang tinggi tengah Itu kan kelihatan Mulutnya terbuka Lalu ini yang terakhir Biasanya ada juga yang obvious Memperlihatkan bentuk pelecehannya Seperti apa Dan banyak sekali Guratan-guratan berulang Jadi arsir bentuknya Itu menandakan adanya Kecemasan Ketakutan Ini adalah red flag Yang bisa kita jadikan acuan Apakah kira-kira anak kita Menjadi korban atau tidak Mudah-mudahan tidak Tapi yang perlu kita lakukan Saat misalnya tanpa sengaja Menemukan gambar seperti itu Itu adalah yang pertama Kita bisa Tadi Berikan anak rasa aman Bisa dengan sentuhan Misalnya Oh gambarnya Kamu gambar ini Boleh diceritain gak Ini gambarnya Tentang apa Palingnya itu respon dari orang tua ya Tentang apa Yang kedua Boleh gak aku tahu Ini siapa aja yang ada di gambar Yang ketiga Waktu kamu gambar ini Perasaanmu apa Yang keempat Setelah kamu gambar ini Ada lagi gak yang mau kamu ceritain Yang kelima penutup Terima kasih ya Udah mau cerita ke mama dan ke papa Penting untuk menutup Dengan memberikan anak Assurance bahwa Dia bisa cerita ke kita Pengalaman yang Buat anak itu gak Selalu menyeramkan Kadang membingungkan Ini tuh Am I supposed to feel this Am I supposed to experience this Gitu kan Jadi buat orang tua juga perlu Kasih assurance bahwa Untuk pengalaman-pengalaman Yang membuat kamu bingung Kamu cerita ke mama papa Nah Saya penasaran Artinya Orang tua tuh harus peka Dan tepat Menghandling Anaknya jika Benar-benar menjadi korban Pelajaran seksual ya Karena once kita salah Melakukan penanganan Dari orang tua Mungkin anak jadi Lebih takut untuk Speak up gitu ya Oke wow Wah semoga Semakin tercerahkan ya Di akhir pekan ini ya Sahabat di rumah Dengan apa yang Tadi disampaikan oleh Kak Reti Nah gimana kalau Sabtu-sabtu ya Akhir pekan Kan kita serius banget Gimana kalau Veveh udah siap menghibur kembali Sahabat di rumah Siap dong Siap ya Siap-siap boleh nih Veveh Veveh akan ngelakuin apa nih Ada 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 aja Siap Siap-siap ya Nah terakhir Karena Veveh lagi siap-siap Saya pengen ke Kak Echa dulu deh Kak Echa mungkin Kak Reti bisa ngasih Closing statement Tentang pelajaran seksual Supaya kita semakin Aware lagi Baik dari orang tua Maupun dari anak-anak Khususnya Atau mungkin Buat anak-anak Yang menjadi korban Saya gak tau Mungkin ada sahabat di rumah Yang salah satunya menjadi korban Tanpa mereka sadari Mungkin bisa dikasih encouragement Dukungan Untuk mereka bisa Berani melapor Atau Paling tidak kepada orang tua Dan orang yang terdekat mereka Mungkin dari Kak Echa dulu Kalau diri aku Yuk Orang tua Mulai dari Bahkan dari dalam kandungan ya Kak ya Dari dalam kandungan Ketika anak lahir Dan setiap hari Kita luangkan waktu Untuk bercerita Supaya tumbuh komunikasi Yang terbuka Antara orang tua dan anak Jadi Anak juga akan nyaman Ketika dia merasa Ada sesuatu ancaman Yang terjadi Jadi Luangkan waktu Untuk bercerita setiap hari Dan kita bisa memanfaatkan Dari Dongeng-dongeng Yang kita Bacakan untuk anak-anak Untuk Mencegah itu Kita selipkan ya Pesan-pesan itu ya Untuk mencegah Hal-hal buruk Terjadi pada anak kita Oke Kak Reti Kalau saya tadi menambahkan Ini mesej sudah bagus banget Yang kedua adalah Tentu Perhatikan Pendidikan seksual Anak sejak dini Sesuai dengan usianya Anak itu sudah bisa Memahami Seksualitasnya Jadi Sebutkan Alat kelamin Dengan nama yang Sebenarnya Lalu Ajarkan mengenai Batasan-batasan diri Sejak dini Yang kedua Hormati Respek Sama boundary Anak Jadi kalau anak Sudah bisa bilang No Gak mau Gitu ya Justru kita menjadi Sosok pertama Yang menghormati Kata-kata no Anak Kalau dari awal Anak sudah bilang no Dan kita paksa Supaya dia yes Dan lurut sama kita Dia gak percaya lagi Bahwa kata no Nanya bermakna Jadi saat Anak belajar Kata no Respect Dan dengar Itu adalah Dia sedang Memberi boundary Yang mana Menjadi Hal penting saat Adanya ancaman Kekerasan seksual Wow Luar biasa sekali Closing statementnya Dan semoga Apa yang ditampilkan Selama satu jam ini Di malacara luar biasa Saya senang ya Program ini bisa mengambil Kesempatan untuk Membangun awareness lagi Terhadap Pelajaran seksual Terhadap anak Semoga ini Menambah edukasi Buat para orang tua Dan juga Menambah kepekaan Pada kita Orang-orang dewasa Bagaimana kita Bisa terhindar Dari Kasus-kasus Pelajaran seksual Dan Semoga Dengan ditanyakan Acara ini Semakin menurun Angka-angka Pelajaran seksual Kalian dapat anak Semoga kalian Bisa merasakan manfaatnya Dan saya pamit Undur diri Kita akan saksikan Penampilan dari VV Sebentar lagi Dan ingat Jika anda merasa Anda adalah korban Pelajaran seksual Jangan pernah takut Untuk melapor Tindak pelajaran seksual Karena kalian Tidak sendirian Sekarang kita sambut Penampilan dari VV Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati